Terima kasih masih setia bersama kami pemirsa pimpinan wilayah Aisyah, Kalimantan Selatan menggalang komitmen bersama stakeholder terkait pencegahan praktek pemotongan dan juga perlukaan ginetalia perempuan yang biasa disebut sunat perempuan atau P2GP karena dinilai tidak memiliki manfaat sama sekali, karena itu memiliki dampak buruk terutama pada anak perempuan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Kegiatan Pimpinan Pusat Aisyah kembali menindak lanjuti kerjasama dengan Direkturat Kesehatan Usia Produktif Kementerian Kesehatan RI dalam rangka pencegahan praktek pemotongan dan perlukaan ginetalia perempuan atau biasa disebut sunat perempuan. Tahun ini ada tiga provinsi yang menjadi sasaran yaitu Sumatera Barat, Musa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan sendiri menjadi perhatian cukup serius karena sebagai salah satu provinsi yang mengangkap prevalensi sunat perempuannya termasuk 10 besar tertinggi di Indonesia. Untuk itu, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Selatan menindak lanjuti dengan penggalangan komitmen bersama dengan instansi, lembaga, dan stakeholder lainnya agar turut serta melaksanakan orientasi kader Aisyah untuk mendukung program tersebut. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kampus Utama UM Banjarmasin di Jalan Gubernur Syarkawi Batola, Kalimantan Selatan pada selasa 20 Agustus 2024. Dari 13 kabupaten kota ususnya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar menjadi atensi usus karena angka praktek sunat perempuan cukup tinggi. Padahal ditinjau dari segi medis tidak ada kebermanfaatannya sama sekali, bahkan cenderung menimbulkan dampak kesehatan seperti nyeri, pendarahan berlebihan, serta masalah buang air kecil, dan lainnya. Tingginya praktek sunat perempuan tersebut memang menjadi budaya dan dianggap perintah agama, padahal Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan tidak ada dalil yang mengharuskan sunat perempuan, sehingga hal ini menjadi tantangan sendiri bagi pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Selatan, agar praktek tersebut tidak diberlakukan lagi di kemudian hari, terutama di Kalimantan Selatan. Pembacaan komitmen pencegahan praktek P2GP dipimpin langsung staf ahli gubernur bidang ESDM dan kemasyarakatan Husnul Hatimah, diikuti berbagai SKPD, instansi dan organisasi seperti Kemenak, DP3A, IBI Kalimantan Selatan, tokoh Muhammadiyah dan NU, serta tokoh adat organisasi lainnya. Selain itu, komitmen ini ditandatangani secara bersama-sama yang diharapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat melaksanakan sunat perempuan, dan sebaliknya para tenaga medis menolak untuk melakukannya. Pertanyaan P2GP ini sebetulnya bukan hal yang baru, yang banyak kita lakukan atau yang banyak kita beraktifkan adalah bagaimana masyarakat kita menemukan pelayanan tersebut pada fasilitas kesehatan. Pertanyaan P2GP ini banyak sebetulnya, pada pelaksanaan praktek P2GP ini berbanyak ketidakmanfaatannya daripada manfaatnya, khususnya pada yang berdua, beda dengan laki-laki. Ini bukan hanya di jaga, tapi untuk tidak dilaksanakan lagi pada perempuan yang tanpa indikasi medis. Nah pada pelaksanaan P2GP ini masih ada yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, namun ini karena permintaan yang tujuannya untuk menghindari praktek yang tidak baik pada perempuan P2GP ini. Biasanya dilaksanakan pada anak-anak di bawah umur 5 tahun. Apabila tidak dilakukan P2GP itu tidak akan merugikan. Pimpinan Pusat Aisyah Hirva Turrahmi mengungkapkan bahwa Pimpinan Pusat Aisyah bekerjasama dengan tim OPL Usia Lanjut dan Usia Produktif Kemenkes RI melaksanakan penggalangan komitmen untuk pelatihan kader di tiga provinsi yakni Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Ada pun sasaran peserta terdiri dari ibu hamil, remaja, dan pasangan usia subur. Terima kasih kami dari Pimpinan Pusat Aisyah bekerjasama dengan tim OPL Usia Lanjut dan Usia Produktif Kemenkes RI kami melaksanakan penggalangan komitmen untuk pelatihan kader kami di tiga provinsi. Tiga provinsi itu adalah Sumatera Barat, NTB, dan Kalimantan Selatan yang sekarang ini sedang berlangsung. Nah di Kalimantan Selatan ini kader kami yang 20 itu terdiri dari tiga kabupaten yaitu Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Banjarbaru. Kota Banjarbaru, Kota Madia, Banjarbaru. Nah dari 20 kader kami ini kami akan laki dan bekali dengan e-player maupun keterampilan dalam menyebarkan informasi minimal ke 10 sasaran per kader. Nah sasaran tersebut terdiri dari ibu hamil, remaja, pasangan usia subur terkait dengan pencegahan perlukaan dan pemotongan gilitalia perempuan atau kita sering sebut sunat perempuan. Nah kebetulan Kalimantan Selatan ini dari data yang kami tunjukkan termasuk yang tertinggi angka dalam perlakuan terhadap perlukaan dan pemotongan alat gilitalia perempuan. Nah tentu hal ini perlu kita lakukan umitmen bersama untuk ditiga dalam rangka meningkatkan kesehatan perempuan khususnya di Kalimantan Selatan. Seluruh komponen AISGA baik itu di tingkat wilayah, kemudian di tingkat kabupaten sampai ke ranting. Nah selanjutnya kami juga bekerja sama dengan organisasi yang lainnya seperti Muslimah NU, kemudian kami juga melibatkan tim prop setempat baik itu FNC, Gubernur, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan seluruh elemen yang terkait dalam proses pencegahan, perlukaan, dan pemotongan alat gilitalia perempuan. Adapun menurut Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Selatan, Yulia Kamaria, masyarakat Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang beragam tetapi mayoritas beragama Islam. Praktek sunat perempuan sudah dianggap seperti ibadah bahkan bagian dari budaya dan perintah agama, tetapi ternyata jika dilihat dari aspek kesehatan dan juga agama, Majelis Tarji Pimpinan Pusat melarang pemotongan jenitalia perempuan atau biasa disebut sunat perempuan. Selatan masyarakatnya beragam ya, tapi memang mayoritas beragama Islam dan perantek sunat perempuan, kita biasa menyebut itu memang sudah dianggap bagian dari budaya dan perintah agama ya, yang kita lihat di masyarakat. Tetapi ternyata dari aspek kesehatan dan juga dari agama, terutama dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarji yang punya, sudah memberikan keputusan Tarji yang berkaitan dengan pengotongan dan penelukaan jenitalia perempuan atau sunat perempuan. Kita perlu dicegah dan kita perlu juga pendekatan dengan tokoh agama yang dikenal masyarakat untuk bisa juga ikut meng-sosialisasikan terkait dengan ini. Terima kasih kepada... Agus Dianor memberitakan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Terima kasih.